Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sugi Bambang Di video kali ini saya akan ngebahas tunas yaitu seputar Supplement Fitness yang namanya Kreatin Jadi untuk bulan Desember awal ini Evolin itu ngeluarin produk baru yaitu Crevolin Yaitu dari Kreatin tapi namanya Crevolin Jadi ada 60 serving ya Per satu boxnya itu isinya 60 serving Kemudian kalau beli satu itu Rp. 175.000 Tapi kalau beli dua itu harganya Rp. 350.000 Terus gratis Happy Tracker Gratis juga apa namanya Double Sacker ya Yang tutupnya dua itu Sacker yang tutupnya dua Ya gratis itu Tapi harganya juga cukup murah Rp. 350.000 Dapet dua teman-teman Jadi perlu diketahui untuk Kreatin itu Minumnya itu gak asal-asal gitu Kalau Whey Protein kan Anda minum Ya banyak gak apa-apa Terus kemudian minumnya agak Ngasal juga gak apa-apa sih sebenarnya Tapi kalau untuk Kreatin ini sendiri teman-teman Itu minumnya emang gak boleh ngasal Jadi gak boleh setiap hari itu minum Setiap hari itu minum itu gak boleh Perlu diketahui tubuh kita itu Mengeproduksi Kreatin murni sendiri teman-teman Nah Tapi apakah Kreatin itu cukup Untuk kita latihan Untuk kita bakar kalori Untuk kita besarin otot Dengan intensitas latihan yang cukup berat Apakah cukup Terkadang itu kita udah capek dulu Tapi otot kita itu gak capek gitu Aneh kan pernah gak ngalami seperti itu Kita latihan Oh nafas kita Terus tenaga kita itu capek Tapi otot kita itu Enggak Apa namanya Enggak kurang maksimal gitu Buat Apa ngerasain Pecahnya itu kurang maksimal Nah itu Kreatin diperlukan untuk itu Sebenarnya teman-teman Jadi untuk Kreatin dari Kreatin ini sendiri itu Minumnya emang harus Apa namanya Ada tahap-tahapnya Proses-prosesnya ya itu Yang pertama adalah Proses loading Yaitu antara Minggu pertama Sampai minggu kedua Teman-teman Kemudian Proses maintenance Itu minggu kedua Sampai Minggu ketiga Teman-teman Jadi untuk yang pertama Yaitu satu minggu pertama Itu biasanya itu Dalam sehari itu Empat sekup Empat sekup Kreatin Jadi satu sekupnya itu 5,5 gram Anggap saja 5 gram Biar mudah gitu Nah untuk minggu kedua Itu Kita pakai Hanya satu sekup aja Satu sekup Nah kemudian Untuk minggu ketiga Kita itu Off sama sekali Tidak ada kreatinnya masuk Nanti kalau sudah Satu bulan Sudah seperti itu Nanti bulan berikutnya Itu ulang ke Nomor satu lagi Yaitu Empat sekup Kemudian minggu kedua Satu sekup Terus minggu ketiga Off Nah seperti itu Terus Jadi kenapa Tidak boleh terus Menerus minum kreatin Karena itu akan menjadi Ketergantungan tubuh itu Sangat bahaya sekali Teman-teman Jadi tubuh kita itu Ngerasa ketergantungan Ibaratnya kayak Sering Apa Pakai steroid gitu Disunti pakai steroid Tubuh kita Ketergantungan Jadi kalau gak pakai itu Itu rasanya itu Mals gitu Mals olahraga gitu Kayak gak ada stamina Gak ada Kekuatan sama sekali Itu males gitu Nah seperti itu ya teman-teman Sudah tahu kan Yang penting cara penggunanya Sudah tahu dulu Gak boleh terus menerus Dan gak boleh asap Terus kreatin sendiri itu Bisa dikombinasikan Dengan whey protein Atau dengan Evomes Evomes gainer ya Jadi Pemakaiannya itu Kalau Pribadi menurut saya Itu Sebelum latihan Karena kreatin adalah Ibaratnya itu Tenaga dalam gitu Kalau orang bila diri Bilangnya itu kreatin apa Tenaga dalam Karena emang Cadangan tenaga kita itu Disimpan di ATP tersebut gitu Nah fungsi kreatin itu Sebenarnya meningkatkan ATP Jadi Apa namanya Tenaga dalam tubuh itu Diolah Dikeluarin Jadi Kita itu gak Gampang capeng Gampang lelah Seperti itu teman-teman Jadi Dikombinasikan dengan Whey protein bisa Terus Untuk Apa namanya Gainer juga bisa Teman-teman Jadi ya Apa namanya Gak boleh ngasal gitu Minimum Gak boleh terus Gak boleh Emang harus ada tahap-tahapnya Seperti itu teman-teman Jadi Ini Gue mau ngebacain ya Singkat aja ngebacain Ini Jadi Apa Minum kreatin Saat perut kosong Atau sebelum latihan Jadi minimnya sebelum latihan Untuk menambah power Teman-teman Minum Whey protein Atau Evomess Sesudah latihan Nah Kalau Apa namanya Untuk Whey protein Dan Evomess Itu emang sesudah latihan Karena fungsi adalah Merecovery Daripada otot tersebut Jadi kalau Kasarannya itu Kalau kreatin itu Merusak otot Ibaratnya nih Merusak otot Kemudian Kalau untuk Whey protein Atau Evomess Itu untuk Recovery otot kita Teman-teman Terus aturan pemakaiannya Gunakan Air dingin Atau air biasa Agar nutrisi Di dalamnya Tidak hilang Jadi jangan pakai air hangat Kan udah Saya bahas di video Yang Kemarin-marin Kalau Minum dengan air hangat Itu Kurang maksimal Enaknya Lebih Ke air yang biasa Kalau menurut saya Lebih Agak dingin Dikit Terus Kemudian Disini Gue bacain lagi Crevoling Kreatin Gratis Dualsecker Menimal pembelian Dua Sudah saya jelasin Tadi ya Sudah saya jelasin Disini Apa namanya Rasanya itu Ada rasa anggur Teman-teman Disini Rasanya rasa anggur Terus Ini gue bacain lagi Biar lebih enak Nah disini Evoling Kreatin Evoling Kreatin Adalah salah satu Suplemen Inti yang wajib Untuk dikonsumsi Secara rutin Terutama Jika Anda Masa pembentukan otot Nah dalam masa pembentukan otot Ini sangat penting sekali Teman-teman Terus kemudian Kandungan kreatin alami Yang terdapat Di dalam suplemen Evoling Bisa Memberikan Cukup banyak Manfaat Bagi pertumbuhan Masa otot Anda Berikut ini Adalah beberapa Contoh Manfaat Yang bisa Anda Rasakan Ketika rutin Mengkonsumsi Suplemen Evoling Sebenarnya tidak rutin Tadi Sudah dibahas Seperti itulah Terus kemudian Kreatin Evoling Energi di dalam tubuh Anda tidak akan Mudah habis Energi dalam tubuh Memang tidak mudah habis Karena itu Energi cadangan Kreatin itu Energi cadangan Sehingga Anda bisa Melakukan latihan fisik Dengan lebih maksimal Kemudian Setelah selesai Melakukan latihan fisik Masa otot lama Masa otot lama Di dalam tubuh Anda pun akan cepat Membentuk lapisan Masa otot baru Nah jadi Masa otot lama itu Dirusak Kemudian Rusaknya itu Lebih parah Daripada Anda Tidak mengkonsumsi Kreatin Nah setelah itu Direcoveri pakai Wprotein Atau Evomis Nah Setelah melakukan latihan fisik Masa otot Sudah saya baca tadi Rutin mengkonsumsi Suplemen kreatin Seperti Evoling Kreatin Juga dapat meningkatkan Retensi air Di dalam masa otot Sehingga Masa otot Di dalam tubuh Semakin cepat Bertambah besar Jadi Untuk kreatin itu sendiri Itu juga Berfungsi untuk Menyimpan air Di dalam otot Di dalam otot Ya teman-teman Sudah saya bahas tadi Kemudian disini Namun Kenapa harus Evoling kreatin Bukannya yang lain Padahal banyak Merek kreatin Kenapa harus Evoling kreatin Gitu teman-teman Disini Satu dari Gue pribadi Emang karena Evoling itu Merek Indonesia Ya ya Sukseskan lah Apa namanya Produk Indonesia Jangan beli dari luar negeri Teman-teman Ya apa namanya Hargailah Buatan Negeri kita sendiri Gitu Terus disini Gue ngebacain lagi Ada banyak Merek suplemen kreatin Di pasar Memang benar Memang benar Evoling kreatin Bukan satu-satunya Suplemen kreatin Hanya saja Evoling kreatin Adalah satu-satunya Suplemen kreatin Yang Mengantongi Dua sertifikat Penting di Indonesia Yaitu Bepom Dan halal MUI Ya udah Pastis lah Kalau namanya Apa namanya Evoling tuh Emang udah halal Bepom Dan juga MUI tuh udah pasti Karena emang produk Indonesia Pasti Secara Agama Itu Sah Buatnya itu Halal gitu Gak mungkin dari bahan-bahan Ibaratnya kayak daging babi Atau apa Ya mohon maaf Kalau menying Tapi gak ada maksud Buat menying Sesuatu Terus kemudian Dan lagi Evoling kreatin Juga merupakan Suplemen Buat dari Indonesia Sehingga formulanya Jelas jauh Lebih tepat Jika dibandingkan Dengan suplemen lain Nah Jadi orang Indonesia Ya Suplemennya Produk Indonesia Karena Belum tentu Produk luar negeri Itu bisa Mencukupi kebutuhan Apa namanya Bukan mencukupi Tapi menyesuaikan Daripada Tubuh Orang Indonesia Gitu Untuk bisa mempercepat Pembentukan masa oto Disarankan Untuk rutin Mengasuki suplemen Evoling kreatin Sesuai dengan takaran Persajinya Konsum suplemen Sebelum latihan fisik Ini sebelum latihan fisik Ya teman-teman Jadi ya Seperti itu sih Kalau Saya udah terangkan Ini mohon maaf Saya masih Ngebaca Tapi sebenernya udah bisa Tapi ngomongnya Saya tuh kurang lancar Untuk menyampaikan Kepada anda Gitu Jadi ya Belilah Untuk Crevoline Ini kan Lagi launching Di bulan Apa namanya Desember ini Itu 4-13 Desember 2019 Itu emang lagi launching Yang harganya Duanya itu Berapa 450 ribu Itu jadi 350 ribu Teman-teman Jadi ya cukup murah Terus Abis itu Free dual shaker Dual tutupnya Nah seperti itu Teman-teman Kemarin juga saya Apa namanya Di Dipesan Di email Dari Evoling Jadi Diterangin Ini produk ini Tapi Alhamdulillah Saya Belum punya duit Untuk ngebeli Evoling ya Karena Kebutuhan saya Yang sangat banyak Sekali Terus Kaji saya Yang sedikit Ya seperti itulah Saya juga punya Anak kecil ya Teman-teman Jadi Untuk Daripada Ngebeli ini Mending ke Pempes dulu Kebutuhan pokok Kalau ada uang lebih Baru beli ini Gitu Teman-teman Jadi Sambang sekali lagi ya Kreatin itu Fungsinya adalah Menyimpan air Di dalam Otot Teman-teman Jadi otot kita Terasa lebih Besar gitu Otot kita Disini Disini tuh Terasa lebih besar Terus Kemudian Kreatin itu Menambah Power atau Stamina Daripada Saat kita Latihan Teman-teman Jadi Gak Cuma untuk Fitness aja Untuk bila diri Juga bisa Terus untuk Apa namanya Olahraga yang lain Senam Atau apa Itu juga bisa Gitu Karena emang Fungsinya untuk Menambah tenaga Gitu Terus Nah Ini satu lagi Saya masukkan Satu lagi Kalau anda Sudah mengkonsumsi Kreatin ya Teman-teman Itu Usahakan ya Apa namanya Untuk Proteinnya itu Ditambah dari Real foodnya Itu ditambah Kalau ada rezeki Ya beli Bprotein Atau Evomase Gitu Jadi Kalau anda Ngebeli Kreatin doang Terus Anda Apa namanya Apa namanya Bproteinnya Atau Gainernya Itu kurang Proteinnya kurang Jadi Percuma gitu Buat apa gitu Percuma lah Anda beli Produk kreatin Tapi Enggak Apa namanya Enggak Diselingin Dengan Produk Protein Atau Evomase Jadi Ya Cuma lah Otot kita Rusaknya Emang parah Cuman Recoverynya Lama gitu Jadi Enggak bisa Kita latihan Intes Dalam Waktu Satu Minggu Latihan Lima Kali Atau Empat Kali Itu Enggak Bakal Bisa Karena Kadang Ketika kita Mau latihan Tapi Otot kita Masih sakit Dan Recoverynya Kurang Jadi Proteinnya Kurang Meskipun Daya rusaknya Cepat Tapi Kalau proteinnya Kurang Ya Sama Aja Oke Sepertinya Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Maaf Sekali Enggak Bisa Ngeliatin Produknya Ini Itu Enggak Bisa Karena Saya Udah Bahas Tadi Jadi Video Sekian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Teman Fitna Teman Bela Diri Semuanya Teman Olahraga Yang Lain Senam Atau Yang Lain Oke Saya Sugi Bambang Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Teman Teman Dadah Ya